Burung kutilang atau burung nilam, atau juga biasa disebut burung cucak kutilang dapat dikatakan sebagai jenis burung cucak yang paling populer di Indonesia. Dengan nama latin Pignonotus aurigaster, burung ini sangat mudah dijumpai di beberapa daerah, terutama di Jawa. Penyebaran burung ini meliputi wilayah Kamboja, China, Hong Kong, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Di tiap-tiap daerah habitat, burung ini memiliki penamaan yang berbeda. Makanan dari burung kutilang ini adalah buah-buahan yang lunak, tetapi mereka juga menyukai makanan serangga. Seperti, ulat, belalang dan capung. Tidak seperti burung pipit yang suka makan padi yang masih hijau. Burung kutilang sering membuat jengkel para petani karena sering melubangi buah pepaya, mangga dan pisang yang telah matang di kebun. Namun sebaliknya burung ini menguntungkan petani karena juga memangsa perbagai jenis serangga dan belalang serta ulat yang menjadi hama musuh petani. Burung kutilang memiliki kebiasaan untuk berjemur setelah mandi embun setiap pagi. Perawatan burung ini terbilang cukup mudah karena burung ini dikenal sebagai burung yang mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Kalau di alam bebas burung kutilang membuat sarang untuk bertelur yaitu dari ranting, ranting pohon, akar bambu dan ijuk. Telur burung kutilang paling banyak 4 butir, untuk masa pengeramannya yaitu selama sekitar 14 hari. Setelah bertelur, burung kutilang betina mengerami secara bergantian dengan burung kutilang jantan, waktu pengeraman burung kutilang betina lebih panjang daripada burung kutilang jantan. Burung kutilang betina akan keluar dari sarangnya hanya untuk sekedar makan dan minum. Baiklah, semoga bermanfaat, jangan lupa klik like, dan subscribe. Terima kasih.